Hai assalamualaikum salam sehat bro saya akan mempraktekkan cara setting modul timer ini menurut saya murah sekali bro ini saya dapatkan harganya 20.000 rupiah ini modul timer empat tombol tentunya ada microcontroller nya Oke saya gambar dahulu untuk bagi para pemula khususnya jadi disini inputnya ada empat jadi input bisa menggunakan 6-30 volt kemudian outputnya ada tiga ini normal open kemudian common dan normally close Oke saya misalkan saja kita menggunakan mengontrol lampu 220 volt AC misalkan 220 volt AC ini lampunya jadi tinggal kalian pasang misalkan dan ini bebannya kalian tinggal pilih nyalanya pada saat normali close atau normali open kalian pilih salah satu misalkan normali open kita lanjutkan untuk inputnya ini ground kemudian ground Trigger kemudian ground dan ground ini tidak gabung ini merupakan ground Trigger kenapa tidak gabung biasanya timer ini disengaja memang makanya saya bilang murah sekali jadi untuk trigger dipisah ini menggunakan opto jadi rangkaiannya seperti ini kira-kira jadi ini ground ini beda ada dengan ground satu jadi kalau kalian ingin gabung dalam satu VCC dalam satu sumber ground ini kalian gabung menggunakan kabel saja seperti ini sebetulnya new dasar ada ini apa jumpernya jadi kalian jumper disini artinya menggabungkan ground ini dan ground ini jadi bila kalian menggunakan trigger sumber terpisah ini jangan digabung paham ya Bro kemudian trigger ini mulainya dari 6 volt sampai 24 volt Oke kita coba saja saya menggunakan input nanti 12 volt saja kalian lihat positif dan negatif yang ini kemudian ini grona saya gabung menggunakan kabel saja dan ini trigger trigger aktif high jadi trigger yang warna kuning dan satu lagi di VCC jadi trigger ini saya kasih saklar saja saya gambar terpisah saja jadi triggernya ini trigger kemudian terpisahkan saklar ke VCC ini saya set kita lihat dahulu saya nyalakan saja ingat Bro tegangannya bisa sampai 30 volt minimum 6 volt atau kalian bisa menggunakan charger ini 5 volt tapi bila menggunakan charger kalian nanti kesulitan untuk membuat triggernya jadi harus kalian pahami ini saja dahulu oke contohnya ini program kita lihat ini stop ini set ini plus minus semua ada pada deskripsi saya lampirkan pada deskripsi jadi ini contohnya di program p1.1 dan program ini akan menyimpan terus terus terakhir yang kita simpan lalu bagaimana program p1.1 kita tekan saya contohkan akan saya tekan tombolnya triggernya relay akan on selama 5 detik ini yang saya set paham ya Bro saya tekan lagi dan tekanan selanjutnya tidak pengaruh jadi perbedaan program hanya pada nanti ada waktu delay atau saya coba saja jadi programnya ada berapa macam kita tekan set selama tiba detik kita tekan saja positif negatif ini jadi ada program p1.1 ada program p1.2 p1.3 p1.4 kemudian p2.1 p2.1 p2.4 p3.1 p3.2 dan p4 jadi ini seluruh macam bentuk hubungan output relay terhadap trigger kemudian kita akan misalkan kita tekan lagi ini saya pindah ke p1.1 saya ulang saja dahulu jadi caranya kita tekan set sedikit lama sampai p1.1 keluar kemudian untuk kita lihat pengaturan p1.1 apa saja kita tekan set set tertulis op op itu menunjukkan waktu relay aktif ini saya set 5 detik kalian bisa rubah dengan cara menekan plus minus setelah itu kalian tekan set kembali kembali lagi ke op dan untuk menyimpannya kalian set kalian tekan set sedikit lama sampai tertulis terbaca 00 ya seperti ini baru dilepas jadi ini bila mendapat trigger relay akan nyala selama 5 detik saya tekan dan trigger selanjutnya tidak pengaruh kemudian jadi angus antara seluruh program sebetulnya hampir sama jadi p.1 kalian perhatikan barusan yang kita contohkan program p1.1 kemudian kita rubah kita coba p1.2 kemudian kalian tekan set waktunya sama 5 detik sudah lalu kita simpan tekan sampai tertulis 00 seperti ini oke bedanya apa bedanya hanya saja pada saat ini di tekan kembali maka timer untuk menghitungnya kembali ke awal penghitung mundurnya kembali ke awal ini tadi setannya 5 detik bila sedang berjalan kita tekan kembali kembali kelima saya coba saya coba saya tekan kembali lima lagi saya tekan kembali lima lagi paham ya bro perbedaannya kemudian kita coba p1.3 kita tekan set sedikit lama kita rubah p1.3 kemudian kita tekan set lagi op juga 5 detik kemudian kita tekan sama lalu bedanya apa ini kalau tidak salah bedanya bila pada bila saat trigger kita tekan relay akan menghitung countdown bila sub bila ada trigger kembali maka relay akan off jadi memutus timer kita coba saja sesif caranya tekan set sedikit lama sampai 00 seperti ini lepas saya coba tekan kemudian tekan lagi saya tekan lagi langsung di bypass pahamnya bro perbedaannya untuk p1.4 sepertinya tidak pengaruh maksudnya tidak ada fungsinya untuk sementara dan untuk p2.1 hampir sama saja bedanya ada delay sebelum relay ini on kita coba saja saya tekan set kita pilih p2.1 seperti ini kemudian kita tekan set ada op waktu relay on kita tekan set ada CL CL ini maksudnya waktu tunggu sebelum relay on saya set 2 detik saja kemudian kita save sampai 00 ok lepas pami bro jadi sebelum relay on ada waktu tunda selama 2 detik ini yang kita set ya baru nyala jadi pengaturan timer ini yang belum saya tunjukkan timer timer ini bisa diset mulai dari 0,1 sampai 999 detik kalian bisa hitung nanti berapa menit berapa jam benar ya Oh sorry sampai 99 menit saya lupa nanti kita lihat data setnya saya hanya akan menunjukkan kita kembali lagi ke p1.1 jadi untuk yang lainnya bisa kalian coba-coba jadi saya kembali ke p1.1 seperti ini kemudian saya akan mengatur timernya op-nya kalian lihat titiknya ini ini merupakan detik jadi bisa sampai 999 detik bila kalian tekan off tekan saklar yang paling kiri maka detiknya akan pindah seperti ini ini menunjukkan detik dalam satuan 0, jadi kalau kita ingin lamanya 0,5 detik saya set oke jadi kalau titiknya ada di sini ini menunjukkan 0,5 detik saya coba save saja sudah sampai 0,5 detik sudah sampai 0,5 detik sudah ya kalau kalian lihat bila ini saya tekan maka relay akan menyala selama setengah detik saya tekan paham ya bro jadi timer bisa di set mulai dari 0,1 sampai ini menit kalau tidak salah kita coba tekan kita set lagi saya tekan set saya tekan OP ini 0,5 kalian lihat saya tekan on off nya dan ini titik 3 ini menunjukkan menit jadi artinya kalau ini kita set 1 selama 1 menit paham ya bro bila titiknya 3 ini menunjukkan menit saya coba titik tekan ini menunjukkan detik jadi detiknya bisa 999 dan ini menunjukkan bisa menunjukkan 0, berapa detik ini bila kita set 0,1 detik kita save maka akan lebih cepat dari yang tadi saya coba kalian perhatikan lihat oke paham ya bro untuk yang P2 bedanya sama P1 hampir sama saja bedanya nanti ada waktu jeda sebelum relay on kemudian P3 itu ada loop jadi pilihannya relay on off akan berulang-ulang dan banyaknya juga loop nya itu sebanyak 999 kali jadi tinggal kalian set saja kalian coba-coba saja ini mudah sekali jadi jangan khawatir yang pasti modul ini sangat murah sekali oh ya satu lagi kalau kita tekan ini sedikit lama nih ujung kiri ada tulisan ODE ODE ini maksudnya satu lagi apa satu lagi CP ini saya lupa CP sama ODE tinggal kalian pilih saja maksudnya salah satu bila 5 menit alat ini tidak kita gunakan maka display ini akan off bedanya hanya itu saja jadi bisa kalian coba-coba sendiri oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh